Anda bersama SBS Bahasa Indonesia Baik mendengar SBS dimanapun Anda berada Saya tersambung bersama dengan Muhammad Widagda atau yang biasa dipanggilnya Mas Doy dan juga ada Andrea Refani dua dari di antara kes Princess of Champa yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 Juli di Capitol Theater di RMIT Nah, kita langsung aja ngobrol-ngobrol mungkin diperkenalkan dulu Mas Doy sama Mbak Andrea di Pementasan Princess of Champa ini berperan sebagai apa? Silahkan, mungkin dari Mas Doy dulu Oke, terima kasih Mas Abi sudah undang saya diinterview di SBS Radio Indonesia nama saya Muhammad Widagda nama paspor tapi orang-orang manggil saya Doy D-O-Y, bukan D-O-I jangan sampai salah pengertian lagi Oke Jadi, saya berperan disini di Prinsip of Champa ini sebagai kebogiras yaitu companion jadi pendamping raja jadi pendamping raja gitu aja Abi sekalian karakter saya enggak di mau saya jelaskan atau Abi ke Andrea dulu jadi saya cuma pendamping raja saya companion Oke, gitu Kalau mungkin Andrea Oke, halo semuanya nama saya Andrea Refani saya asli Bandung udah di Australia 14 tahun saya berperan sebagai Putri Candrawulan atau kakaknya Putri Champa kayaknya saya ini yang apa ya aslinya orang Vietnam pertama kali yang menikah dengan orang Uzbekistan dan membawa Islam ke negara Asia jadi quite big apa ya quite besar ya ininya perannya tapi ya untungnya saya bisa jadi apa ekstra dan supporting karakter ya di acara ini Alhamdulillah Pisces of Champa ini kan sebenarnya dikisahkan cerita tentang Putri Champa yang memang sebenarnya nyata dan ada gitu apakah dua tokoh yang kalian perankan ini itu juga memang nyata ada di kisah yang relate dengan Putri Champa ini silahkan mungkin Andrea dulu kayaknya sih ini memang nyata ya pada zaman dahulu kan ini 1400 masih loh jaman dulu banget jadi saya ini asli orang Vietnam yang dulunya itu negara Hindu termasuk Indonesia di Indonesia juga dulunya semuanya orang Hindu dan makanya banyak negara-negara apa banyak agama-agama yang datang ke luar negeri I'm pretty sure itu karakternya asli sih menurut tapi memang gak ada penjelasannya dan gak ada bukunya tentang Putri Chandrawulan lebih ke Putri Champa karena Anarawati ini yang datang ke Indonesia mungkin di Vietnamnya sendiri ada cerita khusus Putri Chandrawulan tapi pada saat ini kita hanya menyaksikan tentang Putri Champa oke kalau dari Mas Doe sendiri apakah Kebogiras ini memang ada kalau kita lihat penjelasan Campa ini ada banyak versi sebenarnya Mas Abiyah banyak sekali versi di Jawa namanya Putri Cempo kalau Jawa itu Cempo jadi banyak versi di Kudus ceritanya lain di ini lain dan mereka benar memang ada sejarah dengan Vietnam masuknya Islam dan sebagainya kalau sebagai saya perangkat sebagai Kebogiras kalau kita lihat setiap cerita rakyat asli pasti ada penamping-penamping raja memang ada memang sebenarnya cuma kita gak tahu ini kan nama Kebogiras ini cuma nama yang diberikan aja gitu kita gak tahu dulunya namanya apa tapi memang ada setiap cerita rakyat pasti itu ada penamping raja dan di di Prinses Champa ini karakter saya adalah penamping raja yang setia enerjik ya memiliki sensumor yang tinggi juga loyal kepada raja perprotektif dan belak-belakang itulah karakter saya di Princess of Champa ini itu Mas Abi oh berarti kalau Kebogiras ini memiliki sense of humor berarti mungkin penonton yang nanti akan menonton Princess of Champa akan mengharapkan ada unsur-unsur komedi dong di pemerintah Santia ternanti iya memang penasaran kan jangan kasih tau dulu tapi kalau kita perhatikan setiap cerita rakyat di Indonesia terutama pasti mereka ada ada jok-joknya ada humor-humornya entah itu slapstick ya bergaya slapstick dengan gerakan yang lucu-lucu itu memang ada coba diperhatikan tidak cuma cerita sedih aja pasti ada di bagian-bagian tersebut ada yang menghiburnya itu loh itu Mas Abi Andrea Mbak Andrea iya oke nah saya beruntung banget bisa bicara sama kalian karena kebetulan Mas Doi dan Andrea ini adalah pernah ikut juga pentas teater tahun lalu yang juga diadakan oleh Perwira yaitu adalah Ande-Ande Lumut gitu nah kalau boleh saya pengen tau nih ya yaitu Mas Doi walaupun Andrea ada nggak karak perbedaan antara karakter yang kalian perankan di Ande-Ande Lumut sama karakter yang kalian perankan yang disini nih gitu menurut kan ada yang membedakan atau yang mungkin lebih menantang gimana mungkin perbandingannya bisa dijelaskan mungkin Andrea dulu boleh kalau ini bedanya kan kalau Ande-Ande Lumut ini cerita fiksi ya jadi buatan orang dan kita bisa improvisasinya lebih lewas dan kita bisa membuat menjadi komedi atau membuat salah satu yang cocok buat penonton dan kita pun semua khasnya happy-happy dan have fun karena cerita rakyat ini yang kita diceritain dari zaman masa kecil ini bisa kita rubah-rubah dan gimana ceritanya tapi kalau masalah Putri Campa ini kan ini cerita asli jadi kita harus kayak stick sama skrip dan stick sama apa karakter yang udah kita kasih bisa masih bisa improvisasi tapi improvisasi into what extent kayak begitu menurut aku menurut Mas Doi gimana kalau menurut saya ya apa Mbak Andrea dan Mas Abi sangat berbeda jadi saya setuju dengan Andrea bahwa di Ande-Ande Lumut kita lebih bisa memaksikan improvisasi kita ya seperti yang Abi lihat kita bisa ngomongnya skripnya bisa maksudnya bisa kita keluar dari skrip tapi tapi gak banyak-banyak nah bedanya kalau di Preserve Campa ini memang kisah nyata ya kita harus melihat dulu skripnya lawan main kita siapa kebetulan di di apa di Preserve Campa ini saya ada lawan mainnya jadi kita bisa lihat lawan main skripnya kayak gimana baru soalnya kalau saya spontanitas ya apa yang ada langsung di pikiran saya di panggung saya langsung keluarin gitu tentunya tidak keluar daripada jalur jalur apa jalur ceritanya gitu itu Mas Abi sangat berbeda sekali gitu dengan dengan apa Ande-Ande Lumut dan secampa ini gitu tapi bukankah hal itu juga dilakukan dalam arti tadi kan Mas Doi mengatakan bahwa oh harus menyesuaikan dengan skrip menyesuaikan dengan apa tandemnya atau lawan mainnya bukankah itu juga dilakukan juga sama Mas Doi dan juga sama Andrea waktu kalian mementaskan Ande-Ande Lumut tahun lalu iya benar-benar sekali itu memang memang kita selama main kebetulan selama main saya kan si apa rajanya langsung ya nah jadi saya komponen langsung ke raja ke rajanya langsung gitu kan kalau kali ini saya ada tandem saya lembu kuring gitu loh jadi kita harus bermain bagaimana kita kasih umpan pancing dan umpan itu disitu seperti seperti kita melawak tapi bedanya kan kalau teater ini teater itu hidup dengan imporvisasi teater itu teater tidak menurut jadi misalkan skripnya kamu mau kemana kan gak enak bahasanya gitu jadi ada bahasa-bahasa yang memang kita harus disesuaikan jadi sekali lagi teater itu hidup dengan imporvisasi gitu loh kebetulan disini kita dibebaskan untuk berimporvisasi tapi tidak keluar dari jalur gitu itu Mas Abi mungkin Andre juga punya pandangan lain mengenai hal ini iya sih Mas Abi Mas Abi kan dulu juga main ya anda-anda lumut sama kami enaknya maksudnya kita bisa karena teater apalagi live teater gitu banyak penontonnya saatnya juga dan kita bisa ngedengar ketika mereka ketawa dan membuat kita bahagia dan bisa happy mencari apa ya iya mengurangi apa menambahkan cerita mengurangi lucu-lucuan pokoknya bisa lebih bebas lah ya tapi kayaknya kalau Putri Campa saya gak bisa dalam misalnya dalam ada acara saya kan cuma muncul ada di dua scene ya dan salah satu scene-nya kayak ada ketika saya menentang Putri Campa untuk menikah dengan pengeran kerta bumi saya harus serius sedangkan saya orangnya memang suka lucu sama kayak Mas Doi makanya jadi saya juga improvisasinya juga harus hati-hati bukan hanya buat saya bikin ketawa dan buat teman-teman khas saya juga yang temain lawan di sana biar gak bikin mereka ketawa juga kita benar-benar harus working together apalagi pemeran utamanya ada acara nangis kan nanti bagian apa ya eh masih rahasia ya aku ngomong kebanyakan jangan banyak kasih sedikit aja Mbak Andre kasih sedikit para pendengar biar penasaran oke pakai sensor ya biar bisa biar yang nonton makin banyak yang ingin nonton intinya ya oke tapi tenang aja pasti ada lucunya kalau ada Mas Doi kalau ada cashnya Mas Doi tenang aja itu jaminan berarti ya oh gak gak juga gak warnti kita lihat aja makanya ini untuk para pendengar SBS Radio di seluruh Indonesia khususnya yang berada di Melbourne ayo buruan beli tiketnya iya dong beli tiketnya buruan beli tiketnya saksikanlah saksikan kita nih saya apalagi mas Abi gitu kan ayo buruan beli apalagi nih ini kan abis school holiday nih semua bawa anak-anaknya nonton nanti anak-anaknya bisa diken cerita kan bisa story and tell di sekolah ceritain tentang ini ini exciting story lagi deep apa karena involving dua country ya dua country even like others gak melibatkan banyak negara juga Mbak Andrea kayak Cambodia terus Malaysia gitu Thailand macam-macam lah banyak banyak negara-negara Asia gitu oke saya ini mungkin pertanyaannya agak lebih deep ya ini ya kisah Princess of Champagne ini kan sesuatu yang saya yakin belum banyak diceritakan gitu bahkan Indonesia-nya sendiri gitu karena Princess of Champagne ini kan cerita yang diangkat dari kisah nyata bukan bukan seperti cerita dongeng atau kisah-kisah rakyat kayak Andean Delungut yang kalian mainkan tahun lalu menurut kalian perlukah cerita-cerita seperti ini ya cerita-cerita yang berlatar sejarah perlu digalakkan atau perlu diceritakan juga atau menjadi referensi dongeng bagi mungkin anak-anak anak-anak generasi yang mendatang bener banget Abi Mas Abi jadi kita perlu sekali menceritakan kisah nyata-nyata kepada generasi kita selanjutnya coba deh tes anak-anak sekarang tau gak cerita ini cerita rakyat ini belum tentu semua tau soalnya kemarin aja waktu Andean Delungut ada orang udah ada penonton ditanya Andean Delungut dari mana sih mereka aja gak tau walaupun walaupun gede makanya yang Mas Abi bilang bahwa perlu sekali saya setuju sekali di cerita-cerita rakyat ini apalagi cerita yang bersejarah diberikan kepada dikasih kepada anak-anak atau generasi kita selanjutnya biar mereka kata bahwa Indonesia ini punya banyak sekali cerita-cerita rakyat yang asli atau yang fiksi banyak banget gitu loh jadi tentu kita semua tau coba coba sebutin apa aja cerita rakyat kayak tangkuban perahu atau apa gitu kan dari jawab setiap daerah pasti ada cerita rakyatnya gitu itu Mas Abi mungkin Andre mau menambahkan kalau menurut saya sih makanya banyak kan cerita-cerita rakyat Indonesia cerita kayak misalnya salah satunya aja ande-ande Delungut itu kan seperti Cinderella ya tapi sebetulnya Cinderella itu kan memang kehidupan biasa perempuan ketemu laki-laki mau menikah udah aja kan ceritanya gimana nah pasti punya ceritanya tuh buat apa maksudnya buat cerita-cerita yang lain apalagi saya kan aslinya orang Bandung jadi bener-bener tau apa yang Mas Doy bilang kayak tangkeban perahu iteng atau sabayan yang lain-lain tapi iya nah masalahnya kalau kayak cerita rakyat meskipun yang fiksi ataupun yang asli itu bagus juga kayak orang tuh mau ngedenger ceritanya ini loh di Indonesia tuh ceritanya tuh begini karena kan pasti beda ya kayak Cinderella kan ada ball party sedangkan ande-ande lumut itu ada acara di pasar karena memang waktu di Indonesia kan kita memang rakyatnya ya di pasar pengumuman apa ande-ande lumut cari istri pun pas lagi di pasar dan ketemunya pun di hutan jadi memang apa ya pasti ada cerita yang apa yang exciting gitu yang harus yang kita mau share sama the world gitu karena kita kan ada di Australia dan Australia pun gak jauh dari Indonesia banyak sekali student-student Australia sini yang pergi ke Indonesia hanya untuk mencari tahu tentang kebudayaan kita dan kalau kita bisa share di sini kenapa tidak jadi saya tambahin penting sekali mas Abi jangan hanya tahunya apa cerita-cerita ini luar negeri gitu oke mantap dan oke mas Doy Andrea ini sudah sisa satu minggu dua minggu lagi ya sekitar sekitar gitu ya tanggal 20 sudah tanggal 20 sudah pada siap semuanya wah pasti dong siap siap oke masanya sudah siap sekali lagi saya bilang nih buat para pendengar terutama pendengar SPS terutama yang yang lagi dengarin beli bilang teman-temannya beli ada discount lagi untuk pelajar ada discountnya loh ayo nonton ajak teman-temannya yang beli 10 juga dapat gratis 1 ayo beli beneran 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 itu beli 10 gratis 1 jadi 11 dapat oh gitu oke by 10 one get free oke get one free oke 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 kalau gitu sampai disini ya wawancara kita terima kasih buat mas Doy juga buat Andrea mungkin pesan saya terakhir good luck semoga acaranya sukses terima kasih semuanya terima kasih terima kasih mas Abi terima kasih